Kepala Penerangan, KPN, Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Kostrat, Kolonel Yves, Hendy Yustian Danangsuta, coba meluruskan. Sampai saat ini masih aktif, sebagai prejurit TNI Angkatan Darat, kata KPN Kostrat dikutip dari antara. Seperti diketahui, Mayor Teddy selama 4 tahun terakhir bertugas sebagai ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan. Namun, berkat kerjanya yang bagus, Mayor Teddy pun dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadan Yonif. Para Rider 328 dirgahayu pada Februari tahun 2024. Rotasi itu tertuang dalam keputusan Kepala Staff TNI AD, KSAD, nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari tahun 2024. Namun, Mayor Teddy tetap mengawal Prabowo hingga dia diangkat jadi sekap. Selepas diumumkan jadi seskap, sejauh ini belum ada penjelasan dari Kostrat maupun TNI Angkatan Darat mengenai status Mayor Teddy. Ada pun, Teddy bersama jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, malam WIP oleh Prabowo, dan dijadwalkan dilantik, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, pagi ini. Tugas Teddy saat resmi menjabat sebagai seskap antara lain memimpin Sekretariat Kabinet. Tugas utama Sekretariat Kabinet antara lain melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen Kabinet yang berkualitas dengan memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. Tak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga memberi dukungan kerja Kabinet yang efektif, efisien, dan responsif, dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!